Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah oke teman-teman jadi kegiatan hari ini tuh Ini sore hari nanti dilanjut gitu ya teman-teman Aku mau masak simpel Jadi yang pertama itu tuh aku ada supplier gas aku Seminggu sekali aku itu dapet kiriman gitu ya teman-teman Jadi aku itu kula seminggu sekali Cuma lima sampai enam tabung aja Karena aku itu memiliki tabungnya juga enam biji aja Nah itu dulu itu sisaan dari aku jualan sembako gitu ya teman-teman Dan Alhamdulillah pasti seminggu itu paling gak lima itu aku udah dapet Itu bisa untuk pendapatan keluarga juga Tapi itu untuk penghasilannya itu gak pernah aku pakai gitu ya teman-teman Dipakai tapi kalau udah banyak banget entah itu buat beli apa ataupun apa Kalau enggak yaudah aku masukin aja di dalam kaleng Nah setelah itu disini aku mau masak dua menu simple super simple simple banget tapi ini tuh enak banget Yang pertama aku itu mau bikin tumis genjer Nah ini tuh video sebelum aku pas hari aku belanja mingguan itu ya teman-teman Jadi ini tuh stok sebelum aku belanja ini masih ada si genjer sama si tempe Aku bikin aja dan yang kemarin aku belanja mingguan bakalan untuk keesokan harinya Nah disini aku pakai bumbunya cuma bawang merah bawang buti terus cabai daun salam sama langkuas Udah seperti biasa gitu aja ya Terus aku tambahin garam kaldu dan juga gula pasir Kalau di daerah aku itu jarang banget ya teman-teman nemuin genjer itu jarang banget Nah kebetulan kemarin pas aku ke pasar podo sugi itu dapet genjer Akhirnya aku beli dua ikat nah ini ditumis tambahin sedikit air Nah jadi aku tuh kalau genjer pakis jarang banget nemuin Ini kebetulan pas di pasar podo sugi itu ternyata lengkap ya teman-teman Daun-daun yang biasanya di ibu sayur itu gak ada di pasar podo sugi yang bagian ujung situ tuh lengkap banget Dan besok-besok aku tuh kepengen beli yang pakis gitu Tapi mungkin untuk minggu depan aja Karena minggu ini aku udah punya stok selama seminggu ke depan itu sudah aman ya Nah ini ditumis-tumis simpel aja dan kalau aku masak pedas itu kakak Dava makan apa Kadang itu aku pakai cabai sedikit cuma cabai merah itu berarti kakak Dava ikut makan Tapi kalau aku pakai cabainya banyak yang pedasnya itu kakak Dava udah ada menu lain Dan hari ini kakak Dava itu makanya pakai ayam goreng gitu ya teman-teman Terus ini menu aku yang kedua Tempe goreng Jadi aku masak genjer sama tempe ini buat makan aku sama pak suami Udah cuma gini aja makannya aku Tapi walaupun gini ini tuh udah enak banget Nah alhamdulillah ya teman-teman Cuma kayak gini aja makannya Tapi alhamdulillah ini bersyukur bener-bener enak banget Alhamdulillah masih ada rejeki untuk makan hari ini Nah ini tuh ngangenin ya Aku tuh juga lebih seneng kayak gini Daripada daging-dagingan itu aku malah kurang suka Dan juga cepet bosan gitu Tapi kalau kayak gini tuh sedep banget Ini aku makan juga sampai nambah nasi Nah lanjut ini sore menjelang mahrim gitu ya teman-teman Aku udah ngangkatin cemuran Dan itu anak-anak aku tuh lagi anteng Yang satu lagi mainan sisir Yang satunya itu lagi nonton TV Ini kebetulan anak-anak anteng Aku mau lipatin baju Jadi untuk melipat-lipat baju ini sebenarnya Pekerjaan yang paling aku males gitu ya teman-teman Apalagi kalau udah gak dikerjakan itu pasti beranak-benak Cepet banget gitu ya beranaknya Makanya kebetulan pas anak-anak anteng Langsung aja aku mau ngerjain Nah ini si Devan itu mainan ya teman-teman Itu kan ada belanja bulanan aku Masih ada kopi-kopi gitu Dia mainan itu ditarik-tarik Dan aku takut kalau dia ngegeledak Akhirnya aku kasih bantal untuk belakangnya Dan untuk usia Devan itu 8 bulan ya teman-teman Sedangkan Gakak Dava itu 5 tahun 7 bulan Jadi selisihnya anak aku itu 5 tahun Nah ini aku gerak cepat aja sejadinya Ini itu juga belum kelar ya teman-teman Ntar tuh belum kelar tapi si Devan itu udah nangis Jadi ya di Sambi-Sambi Pokoknya kalau anak lagi anteng Langsung aja deh di Sambi Ini di Sambi itu biar selesai semuanya Walaupun sambil di Sambi-Sambi itu Kadang ya tetap kewalahan sih ya Tapi harus selalu optimis Selalu semangat Nah ini Gakak Dava itu suka banget Ngegodain adiknya Kadang adiknya itu sampai nangis gitu Dan mohon maaf ya teman-teman Kalau aku ngomong itu ngos-ngosan Engga banget ini aku dabing Sambil ngegendong anak bayi Sambil jalan-jalan di ruang tengah Ya jadi seperti inilah ya Kegiatan aku Kalau nyambi-nyambi itu seperti apa Nah ini Ini tuh sebenarnya video Udah beberapa hari yang lalu Kan pas itu ke rak piring Aku jebol ya teman-teman Terus aku udah beli kawat streaming Satu meter persegi itu Rp25.000 Udah dibenerin sama pak suami Buat atas bawah dibenerin sekalian Terus aku punya cat Cat ini tuh udah lama banget Udah dua bulan yang lalu Kalau gak salah Bahkan lebih Itu beli cat rencananya Pengen bikin DIY Buat tempat mainan cakak dava Tapi berhubung waktunya itu Gak sempet-sempet Sok sibuk gitu ya teman-teman Akhirnya gak dipakai Dan akhirnya Aku aplikasikan ke rak piring aku Jadi ini tuh udah Hampir dua tahun Udah dua tahunan gitu ya teman-teman Rak piring aku Aku makeover Pakai wallpaper Dan akhirnya hari ini Dipoles ulang Menggunakan cat avian Berwarna putih Aku beli cat ini tuh Dulu murah banget Bukan dulu juga sih ya Jadi aku beli yang 100 cc itu Harganya Rp12.500 Nah ini setelah dicat Dan wallpapernya itu kan udah ngeletek Sekalian mau dikeletekin Jadi untuk waktu pak suami ngecat Sama ngeletekin ini Beda hari gitu ya teman-teman Tapi aku gabungin aja Supaya biar sinkron gitu Nah ini dilepas-lepas semua Kalau rak piring aku sendiri Umurnya itu udah 7 tahun Dan ini tuh makeover yang kedua kalinya ya teman-teman Kalau kemarin belum jebol ya mungkin Gak akan di makeover Karena it's oke lah ya Masih bisa dipakai Masih bisa berfungsi dengan baik Paling ya cuma ganti wallpaper aja Nah ini berhubung rak piringnya jebol Terus wallpapernya juga udah pada ngeletek Akhirnya yaudah deh Kita rapiin aja Biar dipandang itu lebih enak gitu Jadi walaupun barangnya itu gak bagus Barangnya jelek Kalau rapi bersih itu dipandang tuh enak banget ya teman-teman Beda lagi Kalau walaupun bagus Tapi gak pernah dibersihkan Ya udah gak enak dipandang Dan aku tuh bersyukur banget ya Sekarang aku bikin youtube Aku kenal sama teman-teman semua Mamam kece Terus berdekoran Apalagi yang dekor low budget itu kan Aku banget ya Pokoknya yang low budget aku tuh Aku banget lah memang aku gak ada budgetnya Buat ngedekor Akhirnya yaudah aku seneng aja gitu Itu tuh banyak banget ibu-ibu yang kreatif Terus telaten banget gitu lah ya Salut banget deh aku Nah ini akhirnya aku mau makeover Tipis-tipisan Jadi home dekor low budget itu Instagramnya punya Mak Fitriani Handayani gitu ya teman-teman Itu udah panutan banget Itu senior cikgu banget ya Nah ini Untuk wall form sendiri Ini aku order di Shopee Nanti aku kasih linknya di bawah Kalau teman-teman mau Harganya 11 ribuan aja Aku cuma beli 2 ya teman-teman Terus ini diukur-ukur dulu Sebelum dipasang Biar pas gitu Nah ini setelah itu diukur Terus dipotong Baru deh di aplikasikan Pokoknya sih murah banget ya Aku tuh suka yang murah-murah Karena memang menyesuaikan juga Sama kantong aku Yang namanya ngedekor itu Nggak bisa instan ya teman-teman Harus perlahan Harus sabar Harus telaten Harus ada uangnya juga Kalau nggak mau ada uangnya Yaudah kita itu harus penuh Dengan kreativitas Penuh dengan ide Kayak gitu Nah jadi ini dipotong-potong aja Terus setelah itu baru ditempel Semua ya teman-teman Cuma bagian yang keramik aja Yang aku tempel Pakai wall foam ini Dan insya Allah Ini tuh awet ya teman-teman Karena yang makeover pertama itu Juga murah banget Dan awet banget itu Nah dan alhamdulillah Ini hasil akhirnya seperti ini Dan itu yang di ujung kanan itu Ada colokan listriknya Tapi tadi aku minta tolong Salah pak suami Untuk ngelepas Dan alhamdulillah banget Udah cukup oke lah ya Udah keliatan rapi Dan bersih Dan aku rasa Cukup sekian video dari aku Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video aku Sampai di menit ini Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Like dan komen Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Dalam video ini Aku pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye bye